Hakiko tersyukur itu ya, dikatakan oleh Sayyidina Juned, ya Al-Baghdadi, Allah taruh nafsa keahlan di nekmah, melihat bahwa kita ini sebetulnya tidak cocok untuk mendapatkan nekmah ini, apapun namanya itu. Sebetulnya kalau melihat maksiat saya, saya tidak cocok untuk dapat sehat, tapi terima kasih Allah, saya tidak pantas, tapi masih dikasih sehat sama panjir dengan. Kalau melihat dosa-dosa saya, sebetulnya saya tidak cocok duduk untuk menyebut namamu, ya Allah, tapi Alhamdulillah dengan banyaknya dosa, masih engkau izinkan saya untuk berdikir kepadamu, ya Allah. Merasa dirinya tidak pantas di dalam nekmat yang Allah berikan kepadanya. Alhamdulillah 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 Merasakan nekmat-nekmat yang agung yang Allah berikan kepadanya, tetapi tidak mengetahui keagungan nekmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, tidak memberikan pentakziman, pengagungan terhadap nekmat tersebut dengan sebenar-benarnya. Fa'idah salabaha Wadhorobabil balak Kalau sudah dicabut sama Allah nekmat tersebut, ya, lalu datang balak, kelaparan, musibah-musibah, sekarang dia tahu kadar kenekmatan yang Allah berikan dahulu. Kau kasib Terlambat Terlambat Ya Wakadhalikal fakiri yakunu mashuban bilhudur walfikrah walnadrah falayakdum indahu qadraha fa'idah asobathul guflah Ya, begitu juga fakir ilallah Kalau sudah diberikan kenekmatan sama Allah Ya Ya Dengan musahad dan lain sebagainya Kok tidak tahu harganya nekmat Allah tersebut Lalu dikasih ilalai sama Allah Yang sebetulnya ya Ada seseorang ini butuh dia itu hadir hatinya Ada yang seseorang itu berusaha untuk tidak hadir Kenapa? Hadir terus hatinya sama Allah Berbeda jauh ya Di antara orang yang berusaha hadir dan orang yang berusaha untuk tidak hadir supaya bisa kumpul dengan kita manusia ini Tidak paham Habib? Sebentar Orang yang dia itu belum terbuka hijab itu belum terbuka hijabnya dia berusaha untuk hadir sama Allah Dalam sholatnya dalam sholatnya dalam sholatnya dan lain sebagainya Orang yang bersih hati Allah Tapi orang tertentu dan itu permata hanya di atas muka bumi Sedikit orang yang seperti itu Orang seperti ini kalau tidak tahu nekmatnya Dicabut itu Tidak bisa melihat lagi dikasih ilalai sama Allah Dikembalikan dengan kesenangan-kesenangan yang dahulu ketika dia masih belum hadir sama Allah S.W.T Ketika sudah merasakan kehilangan apa Sesuatu yang sangat besar yang dulu dia itu anggap biasa Dia baru tahu harga nekmat dahulu ketika diberikan nekmat yang sangat luar biasa oleh Allah S.W.T Pak orang tidak tahu rasanya sakit yang miskin kecuali sudah kaya Kalau memang dia miskin dari dulu dia tidak tahu harganya sakit Rasanya sakit miskin tidak tahu Tapi kalau sudah diangkat terus dibanting Memang dibawa mau dibanting gimana memang dibawa sudah Tapi kalau diangkat terus dibanting baru tahu rasanya sakitnya seperti apa Orang ini kalau tidak tahu rasanya nekmatnya sholat Dia tidak akan kehilangan Dia biasa saja ketika tidak merasakan apa-apa dalam sholatnya Tetapi orang yang sudah merasakan kenikmatan sholat lalu kehilangan rasa tersebut Dia akan tahu bagaimana rasa sakitnya orang tidak hadir dalam sholatnya Yang tidak pernah merasakan tidak akan pernah kehilangan Yang tidak pernah punya Tidak pernah bu Tidak pernah punya gimana mau kehilangan Yang mangkanya dicari dulu Sekarang baru tahu kadar kenikmatan ini Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Sayyidina Jibril Ya Jibril Jibril hapus kenikmatan kecintaanku di dalam hati hambaku ini supaya aku mengujinya Gimana keadanya Sekarang aku kasih cinta Dengan pemberian Allah Mahabba ini dia bisa cinta kepada Allah Sekali lagi Seseorang bisa cinta sama Allah ketika hatinya diberi cinta oleh Allah Bukan karena usaha kita Tapi pemberian dari Allah Karena kita tidak mungkin bisa mencintai Allah dengan benar Kecuali kita diberi cinta oleh Allah Kalau dikasih cinta baru kita bisa cinta Makanya diminta cinta Ayo saya uji Dihapus sama Malaika Jibril Kecintaan di hati hamba tersebut Ketika dihapus Kalau dia itu bergetar badannya Meminta sungguh-sungguh kepada Allah Menangis karena kehilangan kenikmatan yang dulu dia rasakan Allah berfirman kepada Malaika Jibril Rodda alaihi halawah mahabbati Kembalikan kepadanya kenikmatan kecintaanku Kepadanya Kenikmatan kecintaan kepada hambaku tersebut Karena aku dapatkan dia sungguh-sungguh di dalam permintaannya Tapi Ketika dicabut Dan dia tidak memohon untuk dikembalikan lagi Maka tidak akan kembali lagi kenikmatan tersebut Oleh karena itu ya Ketika berbicara bersyukur ini Itu Ikatan nikmat Kalau sampai dikasih nikmat sekarang apa? Harta Kesehatan Syukuri Dengan apa? Dengan Menjalankan apa yang diberikan oleh Allah Untuk menggapai riduanya Allah Jangan diberi apa yang diberikan oleh Allah Dari kesehatan Kenikmatan Harta Dan lain sebagainya Untuk bermaksud kepada Allah Berarti kita sudah berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut Terang-terangan Supaya mengikat nikmat tidak hilang kemana-mana Dan tetap ada pada kita Maka kita harus bersyukur Cara bersyukur itu adalah Ya Menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Untuk mencari ridunya ol Insya Allah tidak akan hilang Sampai kita meninggal dunia Itu namanya Koidun nikmat Ikatan nikmat Apa? Bersyukur Bersyukur bukan hanya berkata Alhamdulillah Tapi menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Untuk menggapai ridunya Allah Makanya Hakikotat syukur itu ya Dikatakan oleh Sayyidina Juned Ya Al-Bagdadi Allah taruh nafsa keahlan di nikmat Melihat Bahwa kita ini sebetulnya tidak cocok Untuk mendapatkan nikmat ini Apapun namanya Sebetulnya kalau melihat maksiat saya Saya tidak cocok untuk dapat sehat Tapi terima kasih Allah Saya tidak pantas Tapi masih dikasih sehat Sama panjir dengan Kalau melihat dosa-dosa saya Sebetulnya saya tidak cocok Duduk untuk menyebut namamu ya Allah Tapi Alhamdulillah Dengan banyaknya dosa Masih kau izinkan saya Untuk berdikir kepadamu ya Allah Merasa dirinya tidak pantas Di dalam nikmat yang Allah berikan Kepadanya Itu cara bersyukur pertama Cara bersyukur yang berkedua Allah ta'asilaha binikmatihi Jangan engkau bermaksiat kepada Allah Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu Dikasih nikmat dibuat maksiat Gimana? Dikasih uang banyak Untuk apa? Zina Minum homar Judi Dan lain sebagainya Ya Sanastajirijuhumin hayi sulaya Lamun wa umli lahum Innakai dimatin Katanya Itu istidrat ya Diulur memang sama Allah Pelan-pelan Tapi pasti Ditambahi uangnya terus Banyak uangnya Tapi tambah jauh sama Allah Dikasih ulur-ulur-ulur Katanya Allah Innakai dimatin Itulah Tipuanku itu kuat sekali Supaya apa? Tidak tertolong hamba tersebut Sampai neraka yang paling dalam Tidak ada yang memberikan safaat nantinya Jangan seneng Sampai Kalau dikasih nikmat Justru nikmat itu membuat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Faham ya? Syukur ini sedikit orang yang bisa Ya Sampai Allah pun memberikan kabar Wa qalilun min ibadiyah syukur Sedikit hambaku yang bersyukur Kalau sobur banyak Tidak ada Dalam al-Quran wa qalilun min ibadiyah Sobur Tidak ada Karena cara yang paling cepat Untuk sampai kepada Allah Adalah bersyukur Lebih cepat daripada sabar Orang sabar banyak Orang bersyukur sedikit Sedikit Faham ya? Semoga diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Disyukuri semua apa yang diberikan oleh Allah Yang merasa kurang-kurang Terus Jangan terlalu banyak Disyukuri Bilang Alhamdulillah Bilang Alhamdulillah Alhamdulillah Lihat bagaimana akan berkembang Apa yang Allah berikan kepada kita semuanya Jangan terlalu matematika ya Karena Allah tidak pernah matematika Dalam memberikan kenikmatannya kepada kita Kalau kita terlalu matematika Akan diberikan rezeki secara matematika Tapi kalau kita tidak pakai matematika Insya Allah akan dapat rezeki Dari sesuatu yang tidak pernah terbuka Paham ya? Jangan terlalu hitung-hitungan detail Kalau ngitung uang Masalah akhirat Kalau dunia Antum harus detail Dahulu Sejenafudil bin Iyad Ya Beliau ini pedagang Kaya raya Ahli sedekah Sedekahnya itu semua Sudah terkenal Sudah kalau ngasih Enten-enten Hajuran-hajuran Habis semuanya Uangnya untuk sedekah Tetapi ketika dagang Ada orang beli Ya Dibilang ini harganya sekian Gimana? Tidak ini sekian Antum ini kan dermawan orangnya Tapi masa ngurangi segini saja Tidak bisa Dibilang Hada akli Dan sedekah itu dini Katanya Ini akalku Ini namanya mu'amalah Harus seperti didobet Harus orang itu profesional Dalam bekerja Jangan diminta kurang Naik Kalau sudah harganya Ya harganya ini Tetapi kalau itu agamaku Terserah nanti aku keluarkan semua Untuk agama Itu urusan lain Nanti ini kerja-kerja Urusan sedekah Sedeh Itu profesional namanya itu Urusan nanti Kalau kau minta sedekah Jangan minta dalam pekerjaan Ini kerjaan-kerjaan Kalau tidak kacau nanti pembukuannya Kalau tidak nanti pembukuannya kah Beliau berkata Hada akli Wahada dini Katanya Ini akalku Dan ini agamaku Sedekah banyak itu agamaku Kalau ini akalku Harus rapi pekerjaan Jangan semerawut Bagaimanapun agama ini Mengajarkan kerapian Dan kedisiplinan Bukan bilbaroka gitu Bukan Harus tertib semuanya Faham ya Faham ya Terima kasih